Lur selamat datang di ngidul ngalebum film jadul Lur sehat sehat kape ya lur Balik mane ambe aku icang Kali ini untuk pertama kalinya kita akan mengidul film font footage ya Buat yang belum tau font footage adalah teknik pembuatan film yang dikemas seperti film dokumenter Kameranya itu langsung dipegang pake tangan gitu lur Jadi terkesan seakan-akan ini itu kisah nyata Bergenre sci-fi drama misteri Film ini berjudul Project Almanac tahun 2015 Salah satu film font footage favorit dan sangat menarik karena temanya adalah time travel Project Almanac bercerita tentang 5 remaja yang secara tidak sengaja menemukan prototipe mesin waktu milik salah satu ayah mereka Ketika mesin itu sudah bisa berfungsi Mereka pun menggunakannya untuk bersenang-senang dan berfoya-foya Tapi mereka tidak sadar seberapa besar dan rumit dampaknya Yowes langsung pantun aja ya lur bareng-bareng ya Sesuai saran dulurku si siapa ini Wafiqa dikora namanya ya kan Mbah saritem kena bacok Monggo sekeca agak Jan Jan Jantung Salah kalian Tambah gak jelas pantunek Kerek Seorang mahasiswa bernama David akan mendaftar beasiswa jurusan fisika di MIT atau Massekuset Institute of Technology Universitas teknologi terbaik di dunia Dibantu oleh dua temannya Adam dan Quinn Serta adiknya Christina yang memegang kamera David siap melakukan eksperimennya Yaitu dengan mengendalikan drone menggunakan sensor di tangannya Sampai akhirnya karena gangguan sinyal drone tersebut tidak bisa dikendalikan Terbang terlalu tinggi dan akhirnya terjatuh 37 hari kemudian David akhirnya mendapatkan surat dari MIT Udah dak digduk aja ya kan David Tapi ternyata beasiswa David hanya dibantu 5 ribu dolar saja dan tetap harus membayar 40 ribu dolar lagi Meskipun David sangat ingin masuk ke MIT tapi dia tidak ada biaya sebanyak itu Ibunya yang seorang janda juga belum mendapatkan pekerjaan baru Dan sesampainya mereka di rumah terlihat pelang rumahnya yang akan dijual Ternyata ibu David sampai rela menjual rumahnya demi mimpi anaknya Ibu dan adiknya Christina berencana sementara akan pindah ke apartemen saudaranya Karena ibunya ingin David bisa seperti ayahnya yang sama jeniusnya Christina pun menghampiri David di loteng David sedang mencari barang-barang di sana untuk percobaan eksperimen lagi Dan mencoba beasiswa lainnya agar rumah tidak perlu dijual Sampai akhirnya Christina menemukan kamera lama milik ayahnya Rekaman terakhir dari ayahnya adalah saat David berulang tahun ke-7 Lalu David melihat ada sesuatu yang aneh di rekaman itu David pun menunjukkan rekaman itu ke teman-temannya Bahwa ada dirinya saat dewasa di ulang tahun ke-7nya Bahkan baju yang dipakai juga sama Mereka pun kebingungan melihat video itu Di sekolah mereka kembali menelah video itu Dan ada gantungan kunci balerina di tangan David Lalu David sadar jika tasnya tertukar dengan tas milik Jesse Pierce Mbak-mbak idaman di sekolah itu David pun akan menukarnya kembali Mereka pun mencoba mensimulasikan kejadian di dalam video Dan menemukan petunjuk jika David di video itu masuk ke ruang basement Dulu ayahnya sering bekerja di sana Dan David gak pernah sekalipun masuk ke dalamnya Lalu mereka mendengar suara aneh dari lubang kecil di lantai basement Yang hanya bisa dibuka ketika lampu dimatikan Mereka menemukan sebuah koper besi kecil milik ayah David Yang ternyata di dalamnya Ada sebuah mesin prototipe relokasi temporal Atau dengan kata lain mesin penjelajah waktu Lengkap dengan catatan-catatan dan blueprintnya Sepertinya ayah David pernah memiliki suatu proyek dengan DARPA Organisasi Rahasia Militer Dan proyek ini dinamai Almanak Mereka berfikiran untuk mencoba merangkai mesin yang masih prototipe tersebut Karena video David dicermin adalah bukti bahwa mereka sudah pernah menyelesaikan dan memakai mesin waktu tersebut Di video itu terlihat ayah David yang harus pergi meninggalkan ulang tahunnya Dan itulah saat terakhir David bertemu dengan ayahnya David dan kawan-kawan membeli peralatan-peralatan yang dibutuhkan Untuk menghidupkan mesin itu Dan mesin pun akan dicoba untuk dinyalakan Pengerjaan pun dimulai kembali David bilang jika mereka hanya bisa kembali ke masa lalu Dan itu hanya bisa ketiga minggu sebelumnya Jika lebih dari itu Mereka bisa nyangkut selamanya di masa lalu Dan tidak bisa kembali Lalu untuk kedua kalinya mesin pun dinyalakan Karena aki terlalu panas Mesin tidak berfungsi Terlihat muncratan noda di kaos David Yang sama persis seperti di dalam video Mereka butuh tabung hidrogen untuk membuat mesin bisa berfungsi Karena untuk mendapatkan tabung hidrogen butuh izin Mereka pun terpaksa mencuri hidrogen itu di gudang sekolah Malam itu mereka kembali melakukan percobaan Dan di saat yang sama Teman sekolah sekaligus tetangga David Sedang melakukan pesta Eksperimen pertama menggunakan mainan mobil Yang akan dikirim kembali ke masa lalu Satu menit sebelumnya Tapi mesin masih tidak bisa berfungsi Karena aki tidak cukup kuat David pun memiliki ide untuk memakai aki mobil Dan kebetulan mobil yang diminta parkir di rumahnya adalah mobil Jesse Aki mobil sudah disambungkan Tapi saat mesin dinyalakan Perbuatan mereka ketahuan oleh mbak Jesse Dan yang terjadi Bukan hanya kembali satu menit sebelumnya Tapi dua jam sebelumnya Mesin waktu benar-benar berhasil Keesokan harinya di sekolah Jesse semakin menasaran dengan mesin waktu yang mereka buat David bilang jika percobaan berikutnya akan memakai makhluk hidup Dan ternyata gantungan kunci di video Ulta David adalah gantungan kunci mobil milik Jesse David membuat kerangka mesin lebih kecil Agar bisa masuk ke dalam ransel Dan juga membuat energi yang lebih kuat Agar portal mesin waktu bisa lebih lebar Dan cukup untuk mereka berlima Dengan bondo nekat bahan eksperimennya adalah mereka sendiri Dan mencoba kembali ke satu hari sebelumnya Mereka pun pergi ke tempat yang jauh dari keramaian GoPro sudah dipasang David mengulangi arahan agar mereka harus tenang Mata tetap terpejam dan juga bernafas normal Itu semua agar tubuh mereka tidak meledak Percobaan berbahaya pun akhirnya dilakukan Mereka pun mengecek apakah saat itu benar-benar kembali ke satu hari sebelumnya Mereka mencoba masuk ke rumah Queen Dan terlihat Queen di masa lalu yang sedang tertidur Tapi kedua Queen tiba-tiba ngelag karena saling bertatapan Mereka pun segera pergi karena tahu itu sangat berbahaya Percobaan benar-benar berhasil Tapi karena ada anjing yang mengejar Mereka langsung segera kembali ke masa sekarang Karena si anjing ikut ke bawah Terlihat banyak selebaran anjing hilang yang ditempel Padahal sebelumnya selebaran itu tidak ada Mereka berfikiran bahwa ayah David benar-benar jenius Berkat mesin prototipe dan buku petunjuknya Mesin bisa terselesaikan dan sekarang mereka bisa melakukan apapun Agar mesin waktu tidak dipakai semena-mena Peraturan pun dibuat Mereka tidak boleh memakai mesin waktu sendirian Dan harus merahasiakan ini dari siapapun David bilang jika mesin ini bisa berguna untuk kesempatan kedua Mereka pun berencana memperbaiki kegagalan-kegagalan di masa lalu Pertama Quinn Dia ingin bisa memperbaiki laporan kimianya yang gagal Agar tidak perlu mengulang di semester berikutnya Quinn di masa lalu berhasil dialihkan Lalu Quinn asli yang sudah tahu pertanyaan dari dosennya Siap untuk menjawab Tapi ternyata pertanyaan dosennya beda-beda Dan mereka harus beberapa kali ngulang Sampai akhirnya Quinn bisa menjawab semuanya Selanjutnya Christine ingin membalas perbuatan Sarah yang pernah membulinya Berikutnya Adam Adam akan memasang lotre dengan hadiah 53 juta dolar Yang tentunya mereka sudah tahu nomor yang akan keluar Mereka benar-benar memenangkan lotrenya Tapi sayang sekali Mereka keliru satu nomor dan hanya mendapatkan 1,8 juta dolar Itu udah banyak lulur Tapi mukanya masih kecut aja mereka ini Selanjutnya waktunya party dan foya-foya ya kan David membeli aki yang jauh lebih kuat Dan memberikan uang ke ibunya Ini bagus nih Christine beli pakaian-pakaian dan aksesori Sedangkan Quinn membeli mobil mewah Di eksperimen ke-16 dengan aki baru yang jauh lebih kuat David mencoba memperpanjang waktu 2-4 tahun sebelumnya Lalu Jessie datang dan mengobrol dengan David David bilang jika mesin waktu itu mungkin bisa membawa mereka ke 10 tahun sebelumnya Jessie pun bertanya ke David yang sangat sering memegang jam tangannya Ternyata itu adalah hadiah dari ayahnya saat ulang tahunnya yang ke-7 Ayah David meninggal karena tabrakan mobil saat pergi dari pesta ulang tahunnya Kesokan harinya si tukang pamer Quinn melanjutkan foya-foyanya Sesuai kesepakatan David dan kawan-kawan bertemu di tengah-tengah pelajaran sekolah Ternyata David akan memberikan kejutan ke mereka Lebih tepatnya kejutan untuk Jessie Ternyata mereka kembali ke 3 bulan sebelumnya Untuk datang ke sebuah konser Lola Paluza Dan itu adalah keinginan Jessie selama ini Bahkan David mendapatkan akses VIP yang dia beli di Ebay Harganya cuma 5 dolar Karena tentunya udah kadal luarsakan lor Mereka pun bisa ikut naik ke atas panggung Bahkan lagu berikutnya dipersembahkan untuk Jessie Di sebuah dinding bertuliskan Before the world ends Atau sebelum dunia kiamat Ada banyak impian-impian yang dituliskan Di momen itu David mendekati Jessie Jessie sudah sangat ngarep dan mancing-mancing Biar David nembak di alur Karena momennya sangat pas Tapi karena David tidak peka Jessie pun sangat kecewa David yang baru menyadari ketidakpekaannya Ingin mereka kembali ke masa sekarang Meskipun mereka menghabiskan 9 jam di masa lalu Tapi di masa sekarang hanya menghabiskan waktu 41 detik saja Saat di rumah betapa terkejutnya David Yang melihat ibunya sudah bekerja Dan sedang lembur Lalu di sekolah Sarah berperilaku baik ke Christine Seakan-akan mereka bersahabat baik Dan Quinn sekarang sangat digila-gilai oleh wanita Dan juga mendapatkan 18 ribu pengikut di Instagramnya Terlihat David yang berusaha mendekati Jessie kembali David bilang jika dia tidak berpikir jernih saat di konser kemarin Karena David masih grogi David malah salah ngomong Dan membuat Jessie semakin ilfil dengannya David pun melihat kembali video kebersamaan mereka Dan berencana kembali sendirian Untuk memperbaiki kesalahannya Kali ini David sangat bisa memperlakukan Jessie Sesuai keinginannya Dan momen tersebut berhasil dia perbaiki Sesampainya di rumah David sangat terkejut Karena tiba-tiba Jessie baru kelar mandi di dalam kamarnya Betapa bahagianya David yang mengetahui mereka sudah menjadi sepasang kekasih Kesokan paginya terlihat ibu David yang akan pergi wawancara kerja Berbeda dengan sebelumnya Lalu keadaan di sekolah juga serba berubah Kapten tim basket sekolah patah kaki Sarah terlihat menangis Dan yang paling parah terjadi kecelakaan pesawat yang menewaskan 77 penumpang Dan pilot pesawatnya adalah ayah Sarah Menurut Adam ini karena kesalahan mereka yang kembali ke Lola Paluza Dan menimbulkan reaksi berantai Harusnya jika tim basket lolos ke fase kejuaraan Ayah Sarah datang ke pertandingan itu Untuk melihat anaknya bermain Dan tentunya tidak menerbangkan pesawat Bukan hanya kecelakaan saja Tapi ada kebakaran dan juga perampokan Mereka berfikiran harus kembali Dan membatalkan pergi ke Lola Paluza Tentu saja dalam hati David Dia sangat keberatan Karena jika mengulang kembali David tidak akan pernah bisa berpacaran dengan Jessie David pun melihat berita-berita tersebut Dan semakin kebingungan David memutuskan akan kembali sendirian Untuk menyelamatkan Kapten Tim Basket Berharap setelah itu semuanya akan kembali normal Tapi tanpa sengaja Adam dan yang lainnya Bertemu dengan David sebelum dia melompat ke masa lalu David pun akhirnya menceritakan hal yang sebenarnya Bahwa dialah yang menyebabkan semua ini Dan berjanji akan memperbaikinya Adam tidak setuju dengan rencananya Tapi David tetap nekat kembali sendirian David pun kembali saat mereka sedang eksperimen dengan mobil mainan Dan langsung berlari ke pesta Untuk menyelamatkan Kapten Basket Saat kembali ke masa sekarang Tim Basket berhasil menang kejuaraan Dan juga tidak ada kecelakaan pesawat Tapi tiba-tiba Christine mengajak David pergi ke suatu tempat Ternyata Adam sedang koma di rumah sakit David pun semakin panik dan kembali ke rumah sendirian David mencoba menganalisis semua urutan kejadian Agar tidak ada satu pun dampak buruk yang terjadi Lalu saat David akan kembali Jessie tiba-tiba datang dan tanpa sengaja ikut kembali ke masa lalu Jessie pun akhirnya tahu David sudah berulang kali memakai mesin waktu sendirian Jessie menanyakan apa yang sudah dia rubah David pun akhirnya mengaku Jika dia sudah merubah kejadian di Lola Paluza Jessie pun merasa sudah dipermainkan dan dibodohi Jessie bilang Pernahkah kau berpikir Bahwa aku sudah mencintaimu sejak pertama kita bertemu Bahkan Jessie ingin bertemu dengan David lebih cepat Disini David mengerti jika dia telah melakukan hal bodoh kembali ke Lola Paluza Padahal Jessie akan selalu mencintainya apapun yang terjadi Tapi semua sudah terlambat Karena Jessie menghilang David pun balik ke masa sekarang Lalu Quinn mendatangi rumah David dan mengatakan jika Jessie telah menghilang David pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi Karena semua garis waktu bertuburukan David memutuskan akan kembali jauh ke ulang tahunnya yang ketujuh Untuk menghancurkan mesin tersebut Agar semua bisa kembali dari awal Ternyata David menjadi burunan polisi Entah karena dia dianggap menculik Jessie Atau kejahatan berat yang lainnya David pun akan kabur ke sekolah untuk mengambil tabung hidrogen Karena dia sudah kehabisan tabung tersebut David langsung menuju gudang untuk mengambil hidrogen Dan akan kembali ke 10 tahun yang lalu David pun langsung pergi ke rumahnya Sama persis saat dia melihat dirinya sendiri di video David menemui ayahnya di basement Ayahnya langsung tahu jika itu adalah David dari masa depan Yang telah menyelesaikan mesin waktunya David bilang jika mesin waktu itu adalah sebuah kesalahan Tidak ada yang namanya kesempatan kedua Lalu David pun berpisah dengan ayahnya Dan membakar mesin waktu tersebut Waktu sudah kembali normal Dan terjadi hal yang sama persis saat Christina menemui David di loteng Tapi kali ini mereka menemukan dua kamera Ebu yaaar seandainya punya mesin waktu ya lor Tapi enaknya mau kemana ya David, David, David Inti terlalu buru-buru Fit Udah panik duluan ngeliat Jessie yang ilfil sama dia Padahal ya pasti Jessie bakal tetep cinta sama David Akhirnya ya gini, blunder semuanya Makin rumit, makin rumit akhirnya apa Ya seperti di ending film lor Mereka bakal melakukan hal yang sama lagi Emang time travel ini sering berkaitan dengan paradoks ya Nggak ada habisnya Muter aja gitu terus Yowes segitu dulu Aku Ichang undur diri Maturnumun dan Say no Untuk kembali ke masa lalu But say yes Untuk klik subscribe di bawah ini Assalamualaikum Assalamualaikum